hai guys, balik lagi ke channel aku jadi hari ini aku udah ada di Monash Clayton aku lagi nunggu temen-temen mau kita road trip hari ini nanti aku akan bawa kalian bareng-bareng kita jalan-jalan oke? jadi kita lagi jalan guys hai jason ini Edo lagi nyetir jason, kamera sharing mereka lagi melunjukin jalan wow sampai di udah sampai di udah sampai di iya nge-vlog semua fortnepen yeay tadi ada beberapa orang yang belum keliatan karena mereka mobilnya beda, salah satunya ini dia sinapis karena kita tadi berdelapan jadi dua mobil karena si jason ngeliatin ditubang iya guys untung hari ini cerah jadi kita gak harus pake jaket tika 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 betulnya bikin vlog juga jadi kalian nonton dari channelnya iya kayaknya disini cuma sejam gampang lah gampang lah iya gampang tuh ini 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 is your copy iya yas gampang ini ini guys kita sewa satu bus Kayak turis gitu ya, turis Cina Kita udah nyampe Portnipien guys Tadi jalannya Another vlogger Another vlogger guys, sini-sini-sini Nanti subscribe ya channelnya apa sebut Terlaku kasih kalau udah ada ya Jadi kita udah nyampe Karena tadi kita jalannya harusnya 25 menit, cuma Kayak jauh banget dan capek Kebetulan ada shuttle bus Jadi kita akhirnya naik itu Terus 8 dollar karena kita student Bagus banget guys Look at the view Ini per Lauren Cuma ada Edo, coba liat tuh Itu fotografer kita hari ini Nanti kalau bagus tempatnya Ya sis ya Bagus banget guys Tadi padahal kita lewat Cuma karena pegetus jadi gak keliatan Ini bagus banget, asli Jadi keliatan kayak ada dua Taut gitu, terus disana ada di jalan Kecil Banget Kayak Kita foto-foto Yang lainnya ke sebelah sana Kita Tuh 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 Udah nyampe Ini Apa namanya CBD lah Sorento CBD Jadi kecil CBDnya, tapi ramai sih sekarang lagi banyak orang Terus kita take away Take away makan siang, peace and cheeeps Abis itu kita mau take away, bawa ke pantai Kita mau makannya kayak piknik gitu Itu kan udah kita kelebih-lebihkin waktunya Kita masih menunggu peace and cheeeps Siapa yang lapar? Saya, 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 saya Kita udah 10 menit Lapar guys Padahal tadi nomornya kita udah 99 loh Nomornya 99, tadi udah keluar 97 Kita lagi sama banget 8 fish Abis ini kita bakal ke Diamond Bay ya Diamond Bay Ini kita masih dari tempat parkir tadi Sekarang udah sampai Diamond Bay Kita sekalian mau makan siang disini Jadi kayak semacam piknik gitu Di deket pantai Hah Hari ini lumayan panas mataharinya Tapi anginnya adem Jadi oke banget sih Buat piknik Kayak gitu You see Oh my god Jantik bang up Jantik bang up Jantik bang up guys Oke jadi tadi Dari atas Kita harus turun dulu Itu ada tangga Dari atas Jadi ini tuh kayak Modelannya Kok niliatin Kayak ini Kita tuh harus turun ke bawah Terus jadi kayak dikelilingin sama Batu-batu gini Bagus banget Kayak warna oran-oran gitu Jadi kayak di tengah-tengah Kayak di surround sama batu-batu Yang Bagus banget Jadi Disini ntar kita masih nunggu temen-temen yang lain Padahal ya Dari Sorento CBD itu Kesini Kalian cuma butuh 3 menit Cuma gak tau yang lain Kenapa belum nyampe Jadi We'll wait for them Ini yang udah siang main air Ciki yang satu Ini lihat kakinya Pakinya udah main air tadi Barusan Padahal kita main airnya Bukan disini guys Seharusnya Gak apa Bentar Pake air Bisa di Dibiles Oke Tunggu-tungguin Temen yang lain dateng Oke Finally Akhirnya Makanan kita dateng Sudah Capek banget Kita dari tadi ya Capek banget Kita nunggunya Kita udah setengah jam ya Setengah jam Nyampe disini Terus mereka gak nyampe-nyampe Terus akhirnya nyampe Bawa makanan Teo nyasar Teo nih gimana nih Cuma 3 menit loh katanya Gak apa yang nyasar Davies nih Yang ngasih tau jalan nih Enggak Teo salah belok tadi Halo Piknik time Kita gelar tikar dulu guys Ini kita makan Ini food Kita harus beli ini guys ABC Gara-gara Orang Indo memang gitu Kamera dulu makan Kita sudah sampai nih Protes aja Davies Apa namanya Lighthouse 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 Museum Ini namanya Lighthouse guys Ini gue tanng ngomong Tadi protes gue ngapain Capseng 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 ini Capseng Capsengnya bukan Ini sebenarnya Lighthouse nya Cuma ntar kita bakal jalan juga Ke Capsengnya Itu lebih Kambing gak sih Tahi kambing Gapapalah Itu Lighthouse nya Tara 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 Ini Capseng Ini Capseng Tuh Banyak tangga guys Sampai ujung sana Cuma kita malas jalan Sampai bawah situ Kalau bisa keliatan Tidak 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 Terus Itu kayak orang itu Tidak harus jalan ke atas Sudah sampai di Caption guys Fotonya dari istri Dari samping Sampai di Caption Itu orang instagram Biasanya disitu Cuma Karena jauh Jadi maus jalan Ini kita kayaknya sangat iya karena ini tangganya panjang banget sampai belakang sana sampai bawah aku ingat aku ada di sini 2,5 tahun iya, ini sebenarnya waktu kedua saya beda, beda selesainya di sini beda, karena waktu aku santai sekarang lagi sama, rohnya lagi terus 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 dengan teman-teman aku semua sama keluarga you can see di bawah situ banyak orang itu harusnya bagus cuma, ya manusia harusnya mager nih semua guys kita akhirnya nyampe ke the pillars montmarta cuma kayak ini tebingnya tinggi banget terus kayak jadi gak berani loncat gitu kayak akhirnya mau main di pantai aja gitu tapi kayak takut banget, karena ini tebingnya ya aduh pun dari kita disini harus turun-turun ke bawah sana terus ntar naiknya lagi susah betapa itu si Elvi itu berani banget si Elvi gila sih ini ini tuh kayak sebenernya kayak lokasinya tuh bingung juga karena gak ada tempat parkir pertama terus kita apa namanya kayak di pinggir jalan gitu terus jalan itu kayak belok-belokan orang pada masih ngebut gitu terus jadi kita harus cari ada yang kayak gang-gang gitu supaya kita bisa parkir pertama itu terus gak ada pintu masuk yang jelas gitu kayak ini kayak tadi kita lihat ada orang keluar aja jadi kita coba masuk ternyata benar ini gitu ya terus lumayan dan serem banget sih actually kita jalan dari situ tuh jalannya tuh kayak gini kayak hutan-hutan gitu tadi sebelah sana tadi jalan terus dari sini nah kita harus turun ini part yang serem kayak turun kesini-sini-sini kayak pelan-pelan itu kayak orang dari tadi turun dari agak duduk terus ke bawah baru bisa loncat yang bingung itu gimana naiknya aku gak tau sih ini aku yang gak berani apa gimana ya tapi temen-temen aku pada bisa turun liat mana ya tuh pada mau turun gitu eh kota air udah disini turun dulu cuma aku gak berani sih jadi aku mau dira-dira tapi aku gak berani tapi aku gak berani ya sekarang tadi aku takut sekarang akhirnya aku udah di bawah guys mantap takut hapenya yuk akhirnya dengan susah hati ya aku akhirnya bisa turun cuma aku gak akan loncat sih fix tetep gak akan karena baju aku di mobil terus mama halo dong ya iya lancat gak lancat gak lancat gak masalahnya saya gak setiap 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 di mobil aku juga semua di mobil aku ada lupa masalahnya kalau gue mau lompat sekarang tapi kalau lo mau lompat harus sekarang katanya soalnya bentar lagi jeans iya 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 oh my serius gue gak mungkin pakai saat dalam doang sih iya jangan lah jangan lah oke jadi temen 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 aku kayak ginian gitu turun kayak lift gini aku masih gak tahu naikin gue caranya cuman lumayan aku bisa turun kayak gini oke walaupun lambat banget yang lain aku kayak mampulan sendiri tapi akhirnya aman bisa enggak gua Hah? Doreter? Davies, Davies! Davies, Dan! Iya, lopat aja! Iya! Bisa ga? Ini airnya muncar sepe kaki aku, guys! Tuh, mereka bener-bener Tapi masalahnya Gak salahnya, aku gak tau mereka bisa naiknya Gimana caranya Tuh, kita udah dari sana Kita naik mobil lagi Jalan lurus, terus ada pantai Pantai normal Kayak gini, akhirnya kita main air disini Tuh Ini tuh mirip Brighton, guys Karena ada rumah-rumah kayak gitu Gitu sih, jadi kita mau main air disini Main aman ya, son Kita gak berani lagi Lagi apa? Lagi cekong lagi Lagi cekong lagi Kelakuan anak umur 22 guys Tuh, tuh Yang Yang nyebur-nyeburin orang Kayak gitu tuh Aduh Pengen banget-pengen banget sih Main air cuma Kek males gitu Jadi kayak pengen kakinya doang Ya rasa-rasa pasir lah gitu Ya udah lama gak main pasir oh my god dingin dingin kelakuan-kelakuan aku gak nyebur sih coba kaki doang kita kayaknya mau nyebur tergoda karena yang pernah nyebur cuma kita takut nanti gue masukin hp selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Balik lagi Mandinya sebenernya ga mandi beneran Kita cuma bilas-bilas gitu kan Terus pakai air aqua segala Terus banyak drama lah guys Kita kayak udah mandi di luar Udah kayak Pertanyaan kamu item ya Sunburn Kenapa ya? Ya apa? Karena enggak pakai Topi, karena kalian pakai topi kan Topi kan kalau main air sama aja harusnya Karena aku tadi enggak pakai topi juga Iya sih, tapi mungkin Iya, terus kayak Udah enak banget kalau udah kering tuh Jadi kayak ngerasa bersih gitu walaupun emang belum mandi Banget gitu Untungnya aku rambutnya enggak luasa banget Jadi kayak gausah keramas Terus Waysay-nya cuma tiga, tapi Untung banget ada Waysay juga kalau enggak susah banget Udah kayak repot banget Gitu Mas akhirnya sekarang kita Kemakan malam Udah lapar sekarang udah jam berapa sih? Jam tujuh Jam tujuh sini tuh masih terang ya Oke lah Kita otw kesana masih lumayan lama sih Kita makannya daerah Box Hill atau enggak Berwut gitu Dekat rumahku Jadi Oke lah Masih It's a fun Thing gitu Gila, tadi malinya asik banget Buat nyoba-nyoba Karena gak pernah kan disini Kayak oke lah gitu main air Main laut udah lama banget? Udah lama banget gak sih kita gak mainin air laut? Gila, iya udah lama banget Rindu banget Rindu-rindu Iya terus kayak Oke Oke lah senang gitu Walaupun repot tapi Terbayar lah Gak apa-apa Senang If you ask me if I wanna do it again Definitely How about you don't know? Mikir-mikir Mikir-mikir Iya Aku kayak baru inget gitu Aku bepe karena Oke Jadi sekarang kita lagi ada di Rostak Malang Malang Mau masuk loh Sekarang Pansos Pansos udah Sekarang udah setengah sembilan BTW Cuma karena masih terang jadi gak kerasa telat makan Cuma udah laper lagi tuh Cuma ntar masih mau dateng lagi yang main Akhirnya Davies masuk Peace Pansos guys Pansos Pansos Ini tukang foto gengs Tujuh Tujuh Ngomong apa? Udah laper Ngomong apa Fizz? Ngomong apa Ayo mana Mbak Satunda Apa ya? Aduh gak bisa mikir nih udah Otaknya udah gak jalan Naonnya Guga kerasa Naonnya Naonnya Sakedeng Sakedeng Panasaran Panasaran Apa apa? Sakedeng Sakedeng Cenak kata si Davies ini tuh Orang Sunda Fizz Santa Si Davies Myanmar Chinese weh In Myanmar atau Myanmar Ada gak bahasanya? Ada gak bahasanya? Ayo 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 Lapar 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 Silahkan Makan 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 Yuk Kita makan guys Selamat makan Selamat Big sister kita bagi-bagi ini Terima kasih Saya makan Cina Oke saya Tapi kita masih jadi Cina Selain tadi Kita pesenin juga wonton Lanboxi malam guys Terus Makan dessert abis ini Karena Kita Masih rajin ngevlog ya guys Rajin dong Rajin ngevlog ya semuanya Bertiga Kita ngevlog Kita bakal kesitu Dessert launch Open till 3 am Sampai di Monga Ulang Ini tuh semacam Restoran Chinese Terus kayak ada Banyak dessert gitu Terus kata ada Pancake Gurian Jadi pengen coba Gue bakal pesenin Bagus sih tempatnya kayak Cina-Cina Sebenernya ini harusnya menjadi teman-teman kita Tapi Our Ancestors Pindah ke Kita gak bisa ngomong jadinya ya Iya Jadi kita yang Gue bakal pesenin durian Pancake sama Ini ya Pan Apple Bun Duriannya Yang katanya enak banget Katanya enak banget Pancake Gurian Cuma aku penasaran Jadi kita Akan Coba Jadi aku baru balik Gading gak baru Jadi tadi abis makan malem Masih makan di setelikan Tadi terus kayak Hmm Lumayan malem sih Kita sampai jam 10 Setengah sebelasan Baru beres Terus Atur-atur semuanya Beres-beres Bareng-bareng ada di mobil Abis itu Baru deh pulang Dan Segitu aja ya Yang rumahnya aku tuh Paling deket sama tempat makan tadi Aku nyampe rumah Langsung tadi kan langsung beres-beres Mandi-mandi Sekarang udah kayak jam 12 kurang Gitu Baru beres mandi Dan rambutnya masih basah Karena gak bisa banget Tadi kan abis dari pantai Kayak Belengket banget Harus mandi Tapi sekarang kayak udah capek banget Gila guys Tapi Capek banget Tapi It's a fun Kayak road trip sih For a day gitu Karena Ini road trip Pertama setelah Corona Dan terakhir di tahun 2020 gitu And it's actually really fun Karena Banyak banget hal yang Lumayan mungkin Udah lama gak aku lakuin Dan yang mungkin pertama kali aku lakuin juga Jadi Thank you banget semuanya yang udah nonton Videonya Sampai Saat ini Jangan lupa Buat subscribe Like Comment-komen juga Kalo kalian mau Aku Bikin video apa Request boleh Dan Ya I hope you guys like Video ini Supaya Moga kalian juga bisa jadi tau Beberapa tempat Spot-spot turis Buat main di Melbourne Okay guys Thank you guys for watching See you guys in the next video Bye bye